Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabdin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 98 Pada hikmah nomor 98 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Pemberian dari mahluk itu sebagai penghalang sedangkan penolakan dari Allah itu sebagai kebaikan Al-Qa'u minal khalqi hirmanun walman'u minallahi ihsanun Kau muslimin rahimahullah Begini Terkadang ada manusia Baik itu teman kita, saudara kita, tetangga kita Itu memberi sesuatu Nah Pemberian tersebut terkadang membuat kita hirmanun terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya ya misalnya ada tetangga kita membawa Sekilo buah manggis atau buah mangga Nah ketika kita menerima buah mangga dari tetangga kita Itu sebagian kita itu lupa Yang kita lihat mangganya Yang kita lihat tetangganya Lalu Allah kita lupakan Wah turun Nah itu ya Itu maksudnya seperti itu Itu contoh khawatir Pada semua hal pun seperti itu Sehingga kemudian orang-orang ma'rifat jarah bisa melampaui ini Ketika tetangga kita mengasih mangga Alhamdulillah Ketika tetangga kita mengasih manggis Alhamdulillah Tetapi ingat Hati kita jangan berhenti pada manggis tersebut Jangan berhenti terhadap orang yang membawa manggis tersebut Yang kita lihat semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita Itu yang dimaksud bahwa pandangan kita terhalang oleh pemberian orang lain Maksudnya adalah Seperti ketika orang lain membawakan kita mangga Maka kita hanya melihat mangga Tidak melihat Allah dalam tanah peti Kita hanya melihat kebaikan tetangga kita Tetapi tidak melihat kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Itu kalau pemberian dari makhluk Sebaliknya Kalau penolakan Alman Milalli ihsanun Kalau kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan ihsan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kita sudah lama berdoa Ya Allah berilah aku rezeki yang banyak Ya Allah berilah aku karir yang sukses Kok enggak diberi-beri Nah penolakan Allah tersebut Sesungguhnya adalah rahmat bagi orang yang memberi tersebut Kenapa? Karena dengan ditorak tersebut Misalnya kita akan selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam apa? Dalam do Dalam do Kita akan selalu mengharap rahmat Allah turun Dalam apa? Dalam sholat Beda kalau misalnya jadi Bro, tuh karir yang bagus Mungkin kita akan terlena dengan karir-karir tersebut Kalau dilupakan Lalu karir pekerjaan yang bagus mudah menjadi fokus kita Itu maksudnya bahwa penolakan dari Allah merupakan rahmat Dan pemberian dari manusia terkadang menjadi herman pengkalan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaihku Wa al-haffaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh